Mantan pejabat di Jen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atas kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya. Rafael dinyatakan bersalah menerima gratifikasi sebesar 10 miliar rupiah lewat PT Army. Selain itu, Rafael juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menyamarkan hasil korupsinya. Nama Rafael Alun mencuat setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi kepada David Ozora. Kasus pidana Mario pun turut menyerat kekayaan yang diperoleh Rafael Alun. Menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 pasal 12B yuntuh pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yuntuh pasal 55 ayat 1 ke-1 kah pidana yuntuh pasal 64 ayat 1 kah pidana dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-2 pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yuntuh pasal 55 ayat 1 ke-1 kah pidana yuntuh pasal 4 ayat 1 kah pidana dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-3 pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yuntuh pasal 55 ayat 1 ke-1 kah pidana yuntuh pasal 4 ayat 1 kah pidana 2 menjatuhkan pidana terhadap ternakwa Rafael Alun Trisambodoh tersebut diatas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan 3 menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodoh untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.95.519 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dililang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 4 menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan selunya dari pidana yang dijatuhkan 5 menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Borok Rafael Aluntrisambodo terkuak usai anaknya Mario Dandisatrio ditangkap karena menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan pendapatan sahnya sebagai kepala bagian wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan sepak terjang mantan pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan Rafael Aluntrisambodo terkuak akibat ulah anaknya Mario Dandisatrio Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor David Ozora hingga terluka parah penganiayaan melibatkan rekan Mario Sean Lucas dan seorang perempuan di bawah umur berismisial AG kekasih Mario usai kasus penganiayaan ini viral di media sosial satu persatu Bobrok ayah Mario Rafael Aluntrisambodo ikut mencuat ke publik harta kekayaan Rafael dinilai tidak sesuai dengan profil dan jumlah pendapatan sahnya Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mencopot jabatan Rafael Aluntrisambodo sebagai kepala bagian kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II Komisi Pemberantasan Korupsi pun lalu memeriksa Rafael Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya akhirnya KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus tugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan kemudian memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya dalam sidang dakwaan di pengadilan Tipikor jaksa KPK menilai Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah gratifikasi diterima Rafael bersama istrinya Ernie May Gatorandek jaksa juga mendakwa Rafael melakukan tindak pidana pencucian uang beri sama istrinya selama 20 tahun yang mencapai 111 miliar rupiah tim Liputan I News melaporkan